Naiknya harga telur ayam ini terjadi selama 3 pekan terakhir. Sempat berada di harga 15.000 rupiah per kilogramnya, harga telur melonjak hingga 31.000 rupiah per kilogram. Di pasar besar kota Malang, harga telur saat ini dijual 29.000 rupiah per kilogram. Menurut pedagang, harga telur saat ini cenderung fluktuatif karena perubahan harga naik turun terjadi hampir setiap hari. Sulis, salah satu pedagang di pasar besar mengaku tidak stabilnya harga telur membuat dirinya enggan menambah stok telur di lapaknya. Dirinya khawatir jika harga tiba-tiba jatuh. Sulis menambahkan, saat harga normal dirinya biasa mendatangkan telur hingga 3 kotak atau 30 kilogram. Namun, dengan kondisi saat ini dirinya hanya berani mendatangkan 1 kotak telur ayam. Selain itu, harga telur yang tergolong mahal ini juga berpengaruh pada penjualan yang menurun. Ini gila, naik apa masih stabil? Naik lagi, masa ini nggak stabil harganya sekarang itu. Kalau barangnya sendiri ada atau nggak? Kalau barangnya sih ada. Kondisinya ya kalau semurah itu ya sekitar 16-an gitu. Terus naik-naik sampai sekarang ini sampai meningkat 31. Terus turun cuma 2 hari, sekarang naik lagi. Selain harga telur menjelang pergantian tahun, beberapa harga komoditi pangan lain juga terpantau naik. Seperti beras yang naik menjadi 11.000 dari harga sebelumnya 10.000 rupiah per kilogram, minyak goreng naik 3.000 rupiah menjadi 20.000 rupiah per liter, dan tepung naik 1.500 hingga 2.000 dari harga sebelumnya 7.000 rupiah per kilogramnya. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur